Salah satu tempat penjualan parsel di kota Makassar, yakni di Jalan Bulu Kunyi dan Jalan Rusa. Menjadi tempat yang diminati masyarakat di kota Makassar untuk membeli parsel antaran harganya yang terjangkau dan bervariasi. Parsel makanan dibanderol dengan harga Rp150.000 hingga Rp2.000.000. Sedangkan parsel keramik dibanderol dengan harga mulai Rp1.000.000. Untuk makin menarik minat pembeli, pedagang mendesain parselnya mulai dari parsel menyerupai kubah masjid hingga keranjang kayu untuk parsel yang dapat digunakan kembali sebagai hiasan rumah. Jelang Idul Fitri, pedagang parsel mengaku pendapatan mereka naik hingga 20% dari hari biasa. Meningkatnya permintaan parsel membuat pedagang harus membuat 100 parsel dalam sehari. Kalau untuk tahun ini, alhamdulillah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pembeli sudah untuk sampai minggu ketiga dibanding tahun lalu jauh meningkat. Kalau presentasi mungkin sekitar 25-30% dari tahun lalu ya. Sehari berapa banyak lalur yang lalu? Kalau sehari secara keseluruhan kalau biasanya ada 80-100 keranjang ya. Memberi parsel memang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat. Bahkan parsel menjadi hadiah yang istimewa untuk keluarga maupun kerabat. Pembeli pun rela menyediakan dana khusus untuk membeli parsel. Parsel biasa yang isinya cemilan buat klien gitu. Memang setahun untuk kasih parsel? Tiap tahun ya. Di sini juga sudah langganan sih. Jadi setahun dua kali biasa untuk Idul Fitri sama Christmas pasti ambil di sini. Bagi sebagian masyarakat, parsel merupakan salah satu bentuk perhatian dan juga untuk menjalin silaturahmi kepada siapapun juga. Rama Pertama, Kompas TV Makassar.